Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala kebaikanmu, anugeramu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini, dan sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadikan da'amu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, Iman dimurnikan melalui cobaan. Ada pun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Matius 4 ayat 11. Lalu Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita melihat lirik lagu Kinun Jumaat nomor 436, Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Ini memberi motivasi bagi kita. Memberi motivasi hidup, dan bagaimana keluar dari setiap cobaan dan godaan. Kita yakin kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan sedikitpun tidak tergoyahkan melawan godaan dan cobaan Iblis. Sehingga akhirnya Iblis meninggalkan Tuhan Yesus, dan nampaklah malaikat-malaikat datang melayani dia. Iman yang tulus dan murni kepada Tuhan Yesus akan memempukan kita mengalami kuasanya. Sehingga Iblis pun undur daripada kita, karena kita kuat dan mengandalkan firmannya. Kalahkan Iblis dengan setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6, ayat 13 dikatakan, Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sudah saudara yang dikasih Tuhan, itu semua kita butuhkan agar supaya tidak mudah goyah melawan Iblis. Tetapi di atas semuanya, kita harus berserah kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menjelaskan, bahwa Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan cobaan dan godaan Iblis. Karena Tuhan Yesus taat mendengar dan melakukan keandak Bapaknya. Sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan Allah akan menuntun kita melewati cobaan dan godaan. Tuhan Yesus sendiri memberi bukti bagi kita, bahwa Ia menang atas kuasa Iblis, dosa, dan maut. Karena ketaatannya melakukan firman Tuhan Allah. Dalam Yaakobus 4 ayat 7 dikatakan, Tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan pasti menguatkan setiap orang yang bertekun mencari dan tunduk kepadanya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tunduk, setia, dan taat melakukan firman-Mu. Kami percaya, sebagaimana Engkau melewati semua pencobaan, godaan, dan beroleh kemenangan, maka Engkau juga pasti mengharuniakan kami, kemenangan melewati cobaan dan godaan apapun bentuknya. Amin.